Intro Mengaku sebagai kenalan ibunya seorang wanita mengendarai motor Mencuri anting emas dan hp android milik bocah 4 tahun berinisial NT warga perumahan Gunung Sari Indah Blok P Karangpila, Surabaya Setelah mengambil barang berharga milik bocah wanita itu Terduga pelaku yang diperkirakan berusia 40 tahun melahirkan diri Korban sempat mengejarnya tapi terburuk keinginan juga pelaku Kejadian 3 hari lalu itu menyebabkan korban trauma Kemudian dilaporkan ke MAPOLSEK Tarangpila Hingga kini pelaku belum tertangkap dan berkeliaran mencari korban lagi Satu orang Wanita Wanita pakai motor Bebek Bebek atau Metik kurang tahu Oh naik motor Naik motor Kira-kira umur berapa pak? Kurang lebih umurnya Misaran umur 40 40 ya? Ya 50 ke bawah Pasang anting yang diambil ya? Antingnya kena satu Kena satu ya? Itu modusnya bagaimana pak? Kurang tahu kalau modusnya Saya hanya Pada waktu Ketika saya duduk di situ Dibadukan situ Orang naik motor Ibu-ibu Setelah itu Tidak lama kemudian Ada anak kecil Yang ngejar Dilihatnya Kok masih kelihatan gitu loh Sama dikejar Sama siapa pak? Si korbannya Anak kecil itu Sendirian Sendirian Bukan sama orang tuanya Tidak teriak Kalau dia itu Maling atau apa Sampai mana Jika kejarnya pak? Sampai blok peranak Sampai blok Masuk blok Apa itu? Blok K Blok K ya? Iya Blok K Tapi enggak Enggak kena ya? Tahunya kalau dia Apa jadi korban itu bagaimana? Cerita sama orang tuanya Atau? Bahus istri dia takut Oh takut? Iya Sama Satpam itu takut Nangis saja Di mana ini? Di blok di sana Nanti saya dimarahin mama Dimarahin orang tua saya ini Gimana? Isinya takut saja Jadi sebelum pos itu Dia belokkan anak pelaku Tadi polisi sempat Menunjukkan foto Pelaku lama Iya betul Sebenarnya datang ke sini ya? Nah dulu kan kasusnya sama kan Dulu kasusnya Ada kasus yang serubat Cuman Waktu itu Ketanggep Melalui CCTV Ketanggepnya Pelagunya Makanya Disadarkan Sama pak polisinya Barangkali ini dia pelagunya Kayaknya Tapi enggak bisa dipastikan sih Iya ya Saya juga ketahunya Sementara itu Nenek korban Nyonya Santuso Membenarkan Jika cucunya jadi korban Pencurian anting emas Oleh wanita Tidak ditenang Saat kejadian Cudunya Sendirian di rumah Sedangkan ibu bapaknya Pekerja Dan Neneknya Santuso Pengajian Di rumah Tetangga Tidak di komplektur Mahal Terima kasih telah menonton Terima kasih.